Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Sintia Rompas, Saudara Putra Sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka batal ke kantor DPP PDI Perjuangan yang sedianya dijadwalkan hari ini. Hal ini diungkap Gibran setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto meminta penjatualan ulang terkait pertemuannya tersebut. Gibran menambahkan penjatualan ulang ini lantaran Hasto menyebut ada kegiatan deklarasi Ganjar Mahfud. Ditanya soal penjatualan ulang, Gibran mengaku belum mengetahui kapan waktunya. Nanti dijadwalkan ulang ini karena hari ini fokusnya ke deklarasi ini. Kapan ya? Ketakunan? Sudah ada kemaksian setelah ini atau gimana? Nanti nanti dipanggil lagi ya. Sementara itu Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto menyebut segera mengatur waktu dan tempat terkait pertemuannya dengan Gibran. Hasto menambahkan telah melaporkan hal ini kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Marani yang justru berencana ikut dalam pertemuan tersebut. Contak ke Mas Gibran, Mas pertemuannya izin ditunda karena kami langsung bergerak cepat. Malam hari ini akan dilakukan deklarasi Pak Ganjar Prof Mahfud. Ketika tadi saya memberitahu Mbak Puan dan juga Mas Arsat Rasid, bahkan beliau berdua mengatakan, Oke nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Gibran bertiga, sehingga ini malah kita kembangkan. Nanti kita akan ngobrol bersama Mas Gibran pada momentum yang tepat dan tidak lama lagi.